tugas adalah menanyakan kapan dan berapa, intinya kan seperti itu nah cuman bagi debitor itu kadang-kadang sulit menjawab Pak, kita mau bilang, mau bilang ntar juga kayaknya gak enak, mau dibilang ngasih tanggal juga kita kesalahan juga kalau nanti gak gak sesuai janji, serba salah Pak itu gimana ya nah, begini Pak satu sisi, anggap saya kolektor nih Pak, saya melihat Bapak ini adalah insentif saya gitu saya lagi butuh duit nih kan buat bulan depan harus insentif harus goal ini, target saya dikit lagi gitu kan, bagaimanapun caranya Bapak harus nyebut tanggal kan begitu, biar apa minimal ada masukan buat saya kan kolektor itu ada target Pak, yang dicapai dan ada besaran insentif nah, jadi memang SOP-nya dia adalah menanyakan kapan dan tugasnya kolektor ya itu sebenarnya seperti, nah kalau Bapak gak apa namanya gak bisa menentukannya ya sudah, kunci di situ aja jangan menyebutkan tanggal jangan menyebutkan hari gitu, kunci di situ dan dia juga gak akan maksa udah lah Pak, tanggal 2 ya saya gak bisa pastikan nah ketika dia datang lagi Pak, katanya Bapak tanggal 2 kan begitu biasanya kan kan Bapak 2 lah, saya kan gak ngomong yang ngomongan sih itu salah sendiri jadi sebaiknya jangan tertekan dengan janji tanggal ya, nah kembali lagi kepada ketenangan diri Pak dalam hal menghadapi itu kan sebenarnya kayak diplomasi Pak kata-kata nah si kolektor ini juga omong-omong gitu kan jadi bagaimana bisa saya harus dapet tanggalnya karena Pak itulah yang akan menjadi tanggal kunjungan saya kan laporan kita membuat data ada daily reportnya jadi istilahnya berapa yang kamu udah kunjungi kan supervisor biasanya nanya jangan-jangan kolektor ngayap-ngayap doang ini kan gitu kan nah kan kita ada ada list list hutang ya betul dia punya bukun punya kertasnya tuh lagiannya nih kemana dia ada enggak nah laporannya ke mereka itu adalah satu ya kan dia kan menanyakan yang laporannya itu adalah datanya masih valid tidak orangnya masih ada atau tidak nah baru nanti kapan dia tanggal bayar gitu nah berarti kalau dia dijadikan tanggal sekian dia akan datang lagi Pak gitu nah kebanyakan ada juga yang koleksi nakal yaudah Pak saya kan datang ke sini bukan ngeglundung saya bawa motor itu udah kunci kepepetnya tuh Pak sebenernya gak boleh memang kalau di apa namanya parkiran itu kan notip kan gitu sebenernya kita gak boleh juga menerima uang itu gak boleh tapi apa daya kita udah pasang nih wah akhir-akhir bulan ini gak dapet nih targetnya dikit lagi padahan gimana caranya kan begitu yaudah lah buat nutupinya kadang-kadang akhirnya akhirnya memers si nasabah seperti itu kalau bapak mau jadi datang terus ya bapak nanti akan dimitain uang becinta iya nah itu yang kekhawatiran kawan saya itu lebih baik dia ditelepon kalau ditelepon dia kan kan gak dateng kata dia gue gak nyuguhin makanan gue gak nyuguhin air gitu jadi kalau dia ditelepon apapun dia angkat terus tapi kalau diteleponin aduh dia bilang sama keluarganya papa gak ada di rumah gitu papanya belum pulang gitu takut ya seperti itu berarti sekali lagi kalau memang kita memang belum siap dananya kita jangan sekali mengucapkan janji tanggal ya udah jangan pak jangan dijanjiin tanggal apa segala dia bilang ya memang gak ada terus apa sekarang gambaran ke depan aja saya belum tahu uangnya gak ada gimana saya mau janjikan kan begitu karena tertekan jadi kita akhirnya tapi kan bapak ditekan terus ya tapi begini kan bapak makin ini ditekan jadi di pikirannya bapak itu pak yaudah saya ngomong biar orang ini cepat-cepat pulang kan begat saya begitu ya biarin aja pak ini rumah-rumah bapak jadi bapak yang harus yang lebih tenang dia yang gak tenang ya kan seperti itu karena pak dia mau berlama-lama disitu juga pak ya kan dia masih ada target yang lain target kunjungan yang lain kalau dia habis itu habis waktu dia pak habis waktu ya gitu targetnya dia lebih gak kecapai lagi nah targetnya dia gak kecapai besok bapak gak ketemu sama dia lagi karena pak pecat pak dia pak gitu kan targetnya gak kecapai seperti itu iya kadang gitu juga kan ganti orang lagi iya kan seperti itu kadang kasian juga pak si pihak depak kadang-kadang pak saya udah SP loh pak saya kalau kerjasamanya pak kadang kita gak tega juga pak gitu nah kalau yang justru itu senjata sih sebenarnya pak itu sebenarnya triknya juga pak collection pak gitu iya karena marah gak kena nih sama orang ini kan udah belas kasihan itu dulu kawan collection saya itu gara-gara gitu dia oh dia bisa pencapainya lebih tinggi pak kenapa orang gak tega bayar utang pak coba tapi padahal dia utang kok dia bisa punya gitu dia minjem lagi sama keluarganya bodo amat yang penting bayar utangnya begitu bahasanya lo caranya gimana ya gue nangis aja dirumahnya ya gila saya bilang gitu muka lo sarem saya bilang masa lo nangis saya bilang begitu dia biarin biar diibak gitu kan judulnya gue beli bayar dia collect paling targetnya capek iya sekarang-kara gak tega juga sih ada orang ih nangis pak mukanya serem keluarga saya pak anak saya pak saya di SP3 nangis bayang kita juga ketawa saya aja temennya gila kalau gue ketemu lo aja kalau umpamanya diminta handphone gue bakal kasih saya bilang gitu kan nah nangis gue gak bayang untung gak ada lo katanya kan kalau ada lo gue dicengin ini paling gak begitu kan itu salah satu triknya tuh Pak Memang tapi rata-rata trik yang itu paling tepat pak paling berhasil iya iya kita juga kasihan gitu loh nah ini salah satunya bagus gara-gara saya nih dia di SP lah iya dia bawa-bawa anak bawa istri lagi kasihan pak anak saya nah itu teknik lama pak gitu kan datang pak apa namanya saya bilang gila lo serombongan begini iya lumayan pasti dia pasti iba kan sama gue kan anak gue dikasih duit gitu kan gue anaknya gak apa-apa gak dapet ketanya kan gitu dikasih dininya dikasih buat duit pintar pak dramanya pak gitu sebenarnya itu trik salah satu triknya juga sebenarnya kantor pun tidak boleh begitu juga ya sama aja kan pulih gitu harusnya diharapkan kantor itu si nasabah ini membayar ke perusahaan seperti itu cuma kan itu tadi collection itu pak gak ada gajinya memang ada basic salary doang ya tapi cukup memutihkut kebutuhannya kan tadi kembali lagi kepada itu juga yang diharapkan adalah dia target tercapai bonusnya itu pak dari tagihan itu jadi dengan caranya berbuat seperti itu bapak iba mau mengeluarkan duit iya harus membayar cicilan tukannya bisa besok dia dateng lagi pak besok-besok dia keluarga-keluarga besar pak saya diusit dari kampung pak gitu kan gara bapak gara bapak gak bayang saya gak punya ini orang tua saya gak bisa makan pak ini gini-gini wabuk seperti itu nah itu salah satu trik sebenarnya pak jadi orang collection itu gak melulu marah-marah enggak jadi tergantung jadi itulah tadi kreativitas jadi seniman dia kan ya berarti kalau misalkan ada ada kolektor yang kita sudah janjiin terus ternyata kita gak nepeti gak nepatin terus intinya jangan berjanji pak iya intinya jangan berjanji itu aja karena kalau berjanji bapak gak tepatin sama hutan juga kan iya juga bakal ditagi lagi dia lagi kan seperti itu yang minimal bapak akan mengeluarkan yang namanya uang transport tadi iya betul dimana sih bapak janjiin tanggal gua gak ada gini saya gak ngeglundung begitu aja pak motor saya kan bukan diisi air gitu kan motor ada bensin ya gini-gini bapak pasti ngasih minimal ada pasti ada ini senyum-senyum lagi terus dia nanya lagi kapan deh pak gitu kan sama begitu juga bapak gak dijanjiin lagi ya sudah begitu lagi jadi jangan salahkan kolektor juga ini karena memberikan janji sebenarnya yang dia tagi itu bukannya utangnya bapak yang besar tapi dia janji nagi utangnya itu di bapak bayar kompensasi pakai uang nah itu ya namanya petugas lapangan begitu pak apapun namanya koleksan koleksan PLN koleksan air ya sama koleksan-koleksan yang barang-barang kreditan itu juga ya sama begitu pak kadang-kadang gak masuk masuk apa namanya uang ke perusahaan dan diharapkan perusahaan kan si nasabah ini bayar gitu berapapun ya dibayar minimal memang dia mengulangi tapi bahasanya bunganya nanti dihitung lagi bunganya berbunga lagi harian terus pak cuma memang kalau sekarang itu kan dibatasin sama kalau legal ya dibatasin sama OJK dia ada limit berapa bulan gitu sekarang itu udah enak gak nambah lagi udah kunci di situ tapi si pinjol ini udah untungan gitu paling-paling ntar si nasabah ngadunya ke patris ya nego-nego masih untung juga lagi gitu dia udah menjaga